Dua pelaku bajing loncat yang kerap meneror para sopir angkutan logistik berhasil diringkus ke unit Ranmore Polres Tampas Palemba. Dua pelaku yang sempat direkam dan viral saat beraksi terpaksa dilumpukan dengan timpah panas petugas karena mencoba kabur ketika akan ditangkap. Min, 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 bajing lompat, Min! Min, Min, maling, Min! Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Inilah aksi kedua pelaku bajing loncat. Rekaman ini sempat diabadikan warga beberapa waktu lalu dan viral di media sosial. Berdasarkan temuan dan video yang viral itu, petugas unit Ranmore Polres Tampas Palembang langsung membunuh kompulatan bajing loncat. Takut waktu lama, pelaku yang telah diketahui identitasnya berhasil diringkus. Min, 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 banyak lompat, Min! Min, Min, maing, Min! Oh, budaknya, nyampak, 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 nyampak. Kedua pelaku yakni Deni Saputra, 36 tahun, dan Eriko, 35 tahun. Keduanya terpaksa dilumpukan petugas dengan tembakan pada kakinya karena mencoba kabur ketika akan ditangkap. Berdasarkan keterangan polisi, keduanya beraksi mengincar mobil truk membawa barang ke pasar Induk Cakabaring Selain mengamankan pelaku, anggotanya pun turut mengamankan barang bukti 1 kantong besar cabai dan 1 kantong bawang putih Pelaku mengakui perbuatannya mencuri cabai dan bawang dari mobil truk atau pickup yang akan dibawa ke pasar Induk Cakabaring Dan hasil curi yang dijual lagi di pasar Induk Cakabaring dengan harga 1 kantong cabai dijual Rp50.000 dan 1 karung bawang putih Rp300.000 Memang sini sudah viral ya, dari beberapa hari yang lalu viral kami cek lokasi di TKP ini daerah Cakabaring Deket pasar Induk, kami berapa kali dikontrol dan Alhamdulillah tadi malam depannya subuh tadi berhasil diamankan Pelaku satu, misalnya T, dan memang BB-nya juga ada, kendaraan motor yang digunakan ada Tapi satu lagi kawannya berhasil melakukan diri Pengembangan dari kasus Bajimocat Kami cek, kami tanya, interagasi dari pelaku Ternyata dia juga pernah melakukan penyamretan atau 365 di beberapa tempat di wilayah Borestambes, Palembang Kami berumangan dan berhasil mendapat kawannya yang untuk melakukan aksi penyamretan Ini panggilannya keling Dan BB motor yang dipakai untuk penyamretan juga kami berhasil amankan Untuk laporan polisi, ada beberapa di POSEC dan ada beberapa di kami akan kami kembangkan Untuk berapa total jumlah laporan polisi atau kejadian yang dia sudah lakukan Dan BB-nya yang lain kita bisa amankan Aksinya gimana Bang, modusnya Bang? Kalau untuk yang lagi ngoncat, jadi berdua Yang depan, eh, barangnya driver ini yang ngambil ke truk ya Ke truk atau mobil pickup Saat ini petugas masih memburu satu orang pelaku lagi yang ikut terlibat dalam kasus pencurian Dengan modus bajing loncat Akibat ulahnya, kedua pelaku yang sudah dua kali keluar masuk penjara terkait kasus yang sama Kini harus mendekam di sel tahanan Polrestambes, Palembang Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane, Kameramen Rian, Palembang Baru TV mengabarkan Min, 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 Bajang Lompat, Min Min, Min, Maleng, Min Min, 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 Min